Informasi yang pertama sodara, sidang kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus dengan terdakwa Wakil Ketua DPR RI Nonaktif Taufik Kurniawan kembali di Kelarna Busiang di Pengadilan Tipikor, Semarang. Dalam sidang tersebut terungkap ada lobi di luar rapat banggar dengan Kementerian Keuangan. Ada lobi di luar rapat antara pimpinan banggar dengan Kementerian Keuangan. Hal ini terkuat dalam fakta persidangan kasus dugaan suap yang menimpa Wakil Ketua DPR RI Nonaktif Taufik Kurniawan pada Rabu Siang. Jaksa KPK Eva Justisiana membenarkan hal ini. Lobi di luar rapat ini berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nafi, staf Kementerian Keuangan yang hadir dalam sidang lanjutan kasus suap Taufik Kurniawan pada Rabu Siang. Namun piatnya belum bisa melakukan pedalaman terkait hal ini ke Kementerian Keuangan. Dijelaskan berdasarkan keterangan Muhammad Nafi, sebelum berdapat, lobi-lobi ini dilakukan di pimpinan banggar ke Dirje, Keuangan. Kasusra menemui Kementerian Keuangan sebelum masyarakat itu sudah suatu kebiasaan? Iya, katanya ibu. Apakah nanti akan tidak lanjut ke kemudian keuangan? Belum bisa kita bicarakan, belum bisa kita dalami kemarin. Oh, tadi sebelum rapat, ada lobi-lobi pimpinan banggar dengan Dirje, Keuangan. Menurut keterangannya Pak Nafi. Pak Nafi. Nafi. Ya, seketahnya. Apa staf Kementerian Keuangan? Sebelum rapat. Dalam sidang lanjutan kasus Taufik Kurniawan ini, JPU KPK menghadirkan lima orang saksi. Lima saksi ini, yaitu Ruki Jo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Muhammad Nafi, staf Kementerian Keuangan, Eka Sasta, anggota DPR RI dari Fraksi Kolkar, Kahar Musakar, Ketua Banggar 2016 dari Kolkar, dan anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rizki Sadik, dari PAD. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawabat.